Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maman Arja Jelang Tobias Terima kasih masih menyaksikan Maman Arja Jelang Pada video kali ini Amin akan share ke teman-teman semua Mengenal belerang dan Cara menggunakannya atau cara Pemanfaatannya untuk pupuk Kita fokus ke pupuk dulu Untuk pada video kali ini Teman-teman semua Belerang adalah mineral alami Yang ditemukan pada Mata air panas, tanah liat Dan abu vulkanik Bisa teman-teman saksikan di depan Itu ada Sedikit asap ya teman-teman Dan beberapa batuan Ini adalah Contoh Batuan yang Mengandung sulpur atau Belerang ya teman-teman Dan belerang ini Banyak sekali manfaatnya Dan pada video ini Akan admin share ke teman-teman semua Apa saja manfaat dari Belerang dan bagaimana cara Memanfaatkannya Tapi kita fokus ke Pertanian ya teman-teman Yang pertama dapat Menurunkan kadar pH tanah ya teman-teman Tanah pertanian yang berada di daerah Dengan curah hujan terbatas Dan sedikit berkapur Pastinya akan memiliki tingkat pH Yang tinggi ya teman-teman Makanya kita perlu Peran Belerang Pada tanah Yang seperti itu Nah bisa teman-teman Lihat misalnya di Pupuk jet A ya teman-teman Atau SP36 ya Disitu ada kandungan Sulfurnya ya teman-teman Nah Untuk Tanah yang seperti tadi Memang benar ya Sebagian besar tanaman Menyukai tanaman Dengan kondisi Seperti itu ya Namun tetap saja Membutuhkan Sulfur Untuk Menurunkannya Nah oleh sebab itu Dibutuhkan Tambahan Pupuk jet A Atau SP36 ya teman-teman Sulfur ini Sangat Direkomendasikan ya teman-teman Untuk jenis tanaman Berbiji ya teman-teman Yang mengandung Banyak minyak Tidak hanya itu Belerang juga dapat Digunakan sebagai Pupuk atau Pestisida Namun Dalam pengaplikasannya Perlu dilakukan Secara Hati-hati Dan banyak ya teman-teman Sudah Kita Para petani Terutama petani Yang medit ya teman-teman Cara Membuat Pestisidanya Dengan Laim Sulfur Atau Jadam Sulfur Ya teman-teman Nah Peranan unsur hara Sulfur Bagi tanaman Pembentukan asam amino Dan pertumbuhan Dan pertumbuhan Tunas Serta membantu Pembentukan bintil akar Ya teman-teman Berperan dalam Pertumbuhan Anakan pada tanaman Berperan dalam Pembentukan Krolofil Serta meningkatkan Ketahanan terhadap Jamur pada beberapa Jenis tanaman Dan teman-teman Semua Untuk video kali ini Admin akan Kasih saran Ke teman-teman semua Untuk mengolah Batuan Yang seperti ini Mineral yang seperti ini Teman-teman Bisa menggabungkan Dengan yang Organik ya teman-teman Yaitu dengan Tanaman Putri Malu Nah Kita Membahas Fungsi Umum sulfur dulu ya teman-teman Ada pun Fungsi Umum sulfur Membantu Pembentukan Butir hijau Daun Sehingga Daun menjadi Lebih hijau ya teman-teman Menambah Kandungan protein Dan vitamin Hasil panen Meningkatkan Jumlah Anakan Yang menghasilkan Pada Tanaman padi Berperan penting Pada proses Pembuatan Jat gula Memperbaiki Warna Aroma Dan Kelenturan Daun Tembakau Khusus pada Tembakau Komprongan ya teman-teman Dan juga Dapat Memperbaiki Aroma Mengurangi Penyusutan Selama penyimpanan Pada tanaman Bawang merah Ya untuk Mengolah Belerang ya teman-teman Teman-teman Haluskan dulu Belerang Lalu Teman-teman Sangrai Ya teman-teman Pada api Yang panas Pada api Yang memparah Dan teman-teman Masukkan Ke dalam Cairan Bisa cairan Air aki Atau Cairan Cuka Yang Teman-teman Punya Misalkan Dengan Tidak punya Cuka Bisa Dengan POC Buah Asal PH Rendah Nah setelah Disangrai Lalu Masukkan Ke dalam Baceman Seperti ini Ya teman-teman Setelah Kita Masukkan Ke dalam Baceman Setelah Bacemannya Dingin Lalu teman-teman Tambahkan dengan Bahan organik Putri Malu Ya teman-teman Atau Tanaman Rangda Kaget Nah tanaman Putri Malu Ini sangat Baik sekali Untuk Tanaman Ya teman-teman Karena di dalam Akar Tanaman Putri Malu Terdapat Bakteri Bakteri Pelarut Pospat Yang akan Mengolah Pospat Menjadi Ortopospat Ya teman-teman Caranya Teman-teman Haluskan Akar Putri Malu Lalu teman-teman Remas Dan Teman-teman Fermentasi Bersama Asam Batu Atau bersama Larutan Belerang Yang sudah Diharuskan Tadi Lalu Teman-teman Fermentasi Selama 21 hari Dan untuk Decomposernya Kalau teman-teman Bisa Membeli Bisa Dengan M21 Atau M4 Atau Yakul Atau bahkan Bisa teman-teman Gunakan Decomposer Dari Tanah Ya teman-teman Tanah Yang Berada Di sekitar Tanah Perakaran Rambu Atau Tanah Perakaran Putri Malu Nah teman-teman Seperti itu Manfaat Belerang Dan Cara Mengolahnya Secara Sederhana Dan Silahkan Teman-teman Mencoba Kalau Teman-teman Takut Gagal Coba Sedikit Dulu Dan Kalau Teman-teman Sudah Mengetahui Dan Merasakan Manfaatnya Silahkan Teman-teman Bagikan Ke Yang Lain Supaya Petani Yang Lain Juga Ikut Merasakan Manfaat Dari Belerang Dan Tanaman Putri Malu Ini Sebagai Pupuk Pospat Pengganti SP36 Atau Pengganti PRT Pospat Atau Jenis-jenis Pupuk SP Lainnya Atau TSP Oke teman-teman Video ini Sangat Bermanfaat Makanya Silahkan Share Ke yang Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Si Si selamat menikmati